Hai Assalamualaikum mangcek bicek ini menjelaskan singkat dari saya tentang Palembang dalam sejarah etnik Palembang Palembang adalah pusat kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 tahun 650 masa ini hal ini telah dimuktikan dengan penemuan kerasasti kebukan bukit yang menjelaskan tentang tanggal proseski yaitu 682 Masehi yang lalu jadi diperkirakan usia Palembang sekitar 1340 tahun Masehi Palembang termasuk kota tertua di Indonesia dengan luas wilayah 400,6 km persegi yang mempunyai penduduk 1.573.898 jiwa Palembang juga dikenal dengan julukan Panesia dari timur dikarenakan banyaknya sungai yang tersebar di Palembang salah satu sungai yang terbesar di Palembang itu disebut oleh orang Palembang dengan sebutan batang hari sembilan Palembang adalah kota etnik dan budaya yang sangat menawan dengan masyarakatnya Palembang yang ramah dan tamah salah satu ikon yang terbesar di Palembang adalah jembatan Ampera yang artinya amanat penderitaan rakyat jembatan Ampera ini adalah suatu simbol permintaan maaf Jepang kepada masyarakat Palembang yang pernah dijajah oleh Jepang sehingga banyak rakyat Palembang yang menderita lalu rakyat Palembang mendesak untuk memulihkan perekonomian kepada Jepang dengan cara meminta transkostasi dan membangunkan jembatan yang disebut sekarang ini adalah Jembatan Ampera Jembatan ini diresmikan oleh Presiden pertama Indonesia Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 30 September 1965 Palembang juga banyak menyimpan kebudayaan yang luar biasa seperti tempat bersejarah Pakaian adat, kain adat, minuman bersejarah, museum bersejarah, makanan khas Palembang, Al-Qur'an Raksasa, dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik di Palembang Demikianlah penjelasan singkat dari saya Semoga kita selalu sehat dan berkesempatan untuk menunjungi kota-kota besar yang ada di Indonesia Ayo, mampir ke Palembang Palembang punya cerita Salam Wangkita Galo Salam Wangkita Galo